Halo selamat datang di terjemah ini yuk kali ini kita menerjemahkan buku bahasa inggris kelas 9 halaman 244 sampai 245 ini ada petunjuknya kita akan mengerjakan tugas membuat tabel analisis nah bekerjalah dalam kelompok pergunakan tabel analisis yang sama yang telah kamu pergunakan sebelumnya untuk menganalisa teks di bawah teks yang di atas pertama salin contohnya tulis tangan pekerjaan kalian itu di selembar kertas garis bawahi seluruh kata kerjanya pastikan kamu mengetahui arti dari masing-masing kata dan mengucapkannya secara benar pergunakan juga tanda baca secara benar ketika kalian menulis ucapkan kata-katanya secara keras jelas dan benar pergunakan kemus jika ada masalah silakan tanyakan kepada guru nah ini dia contoh teks analisisnya untuk family ya ini kalian salin kalian cari artinya masing-masing katanya jadi berbeda dengan jadi berbeda dengan yang sebelumnya yang mana sekarang berisi analisisnya definisi ya elemennya apa-apa saja atau bagian-bagian ya karakteristik ya karakter ciri-ciri khasnya dan fungsi ya jadi kita ini untuk family nanti kita kerjakan untuk neckborhood nah ini neckborhood definisi elemen karakteristik dan fungsinya kita lihat di atas nah ini dia apa itu neckborhood nah lingkungan keluarga adalah komunitas sosial ya jadi walaupun di kota maupun di desa baik kota besar maupun kota kecil nah itu dia definisi dari neckborhood elemennya apa saja bagian-bagian yang membangun dari sebuah lingkungan keluarga yaitu family yang terdiri dari apa lingkungan keluarga itu terdiri dari keluarga-keluarga yang hidup berdampingan nah ini dia elemennya ya karakteristik nah karakteristik ada sering terjadi interaksi langsung ya itu dia karakteristiknya ya ada interaksi langsung diantara anggota lingkungan keluarga nah fungsi nah fungsi ada banyak ini ya ada fungsi pertama nah ini keuntungannya ada beberapa keuntungan yang itu pertama yang kedua nah hubungan yang dekat dengan tetangga yang kuat dan dekat adalah lingkungan yang sehat untuk anak-anak tumbuh ya itu dia yang ketiga orang tua eh para ibu dan wanita bisa saling belajar ya bisa masak kerjaan rumah dan yang lain-lainnya dari masing-masing anggota anggota tetangga tersebut nah juga ada banyak kegiatan-kegiatan yang menyenangkan yang dilaksanakan di lingkungan tetangga seperti olahraga dan perayaan-perayaan bisa jadi perayaan 17 Agustusan ya nah dan juga fungsinya melindungi keluarga itu anggota anggota tetangganya dari kejahatan nah itu dia nah itu dia enam ada lima lima fungsi dari lingkungan tetangga nah barangkali itu terjaman untuk halaman 244 sampai 245 jangan lupa subscribe dan like videonya sampaikan kepada teman dan guru diskusikan dalam kelas sampai jumpa